Intro Terima kasih pemirsa anda masih di Damai Indonesia aku Setelah tadi kita mendengarkan di segmen 1 tadi Ustadz Aswan Faisal menjelaskan bagaimana indahnya surga Siapa yang tidak ingin memasuki surga Dan siapa yang tidak ingin kita dijauhkan dari api neraka Atau bahkan murka Allah subhanahu wa ta'ala Lalu seperti apakah kita meraih surga Allah tersebut Insya Allah akan dibahas dengan Ustadz Aswan Faisal Berikut ini silahkan mengikuti Pemirsa Damai Indonesia aku dimana saja anda berada Dan juga kepada seluruh hadirat dan hadirat Yang ada di Masjid Darussalam Seperti yang tadi kita bicarakan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Sudah mempersiapkan segala sesuatu keindahan buat kita Dari apa yang saya sampaikan tadi Sungguh Semua hal yang saya sampaikan tadi Ujungnya cuma satu Kalau bukan karena rahmat Allah Maka manusia pasti akan celaka Siapapun dia Kata Allah dalam Quran Kalau bukan karena karunia Allah Kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya Maka gak ada satu orang pun yang suci Dan bersih dari kedurhakaan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak rahmatnya Wahkan dalam sebuah hadis disebutkan Dalam urusan surga Dalam urusan surga Sungguh surga ini kangen Sekian rutin dalam kehidupan Jangan lupa Yang paling ideal itu baca Quran 200 ayat Paling ideal Tapi kalau pun kurang gak apa-apa Yang penting baca Quran Yang kedua Jaga lisan Ini lisan ini paling bahaya Tapi anehnya di zaman sekarang Abangku yang mulia Lisannya diem Jarinya ngetik Tapi seribu orang yang sakit hati Di ujung sana Na'udhu billah summa na'udhu Resikonya Efeknya ketika ketemu cemberut Kenapa bu Kenapa pak Tuh Ayah didelkon ame dieh Gak ketahuan kapan ngobrol secara Lahirnya secara lahirnya Tapi gak taunya sudah musuhan Jaga lisan Karena dengan lisan ini Banyak orang yang terhapus amalnya Karena keburukan lisan ini Banyak orang yang membenci Bahkan karena kedahsyatan lisan ini Seseorang bisa celaka rugi di akhirat Yang ketiga Siapa yang dirindu surga Mereka yang suka ngasih makan orang Kasih makan orang Perbanyak sedekah Ingat Bapak Ibu Abdullah Ibn Abbas pernah bercerita Pintu surga Ada pintu surga yang pertama Itu sangking indahnya Pintu surga Pintunya ditetesi oleh Mutiara permata yang indah Kalau ditetesi Tahu gak berarti banyak Pintunya Untuk siapa pintu itu Selain untuk para nabi Para rasul Para awliya Allah Pintu itu pun disediakan Buat as-saka Siapa? Mereka yang dermawan Mereka yang lembut hatinya Mereka yang sutka berbagi dan bersedekah Itu yang paling dahsyat Kemudian selanjutnya Siapa lagi orang yang akan dirindukan oleh surga Yaitu mereka-mereka Yang senantiasa Mencari keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Segala amal yang baik Tujuannya mencari keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan berpuasa Karena itu Ada sebuah hadis Dari Rasulullah Seorang wanita Wanita Ini wanita ya Wanita ya Wah ya Wanita itu Abangku yang mulia dan ganteng Paling gampang masuk surga Jarak surga Dengan dirinya itu cuma satu meter Betapa dekatnya surga Buat ibu-ibu dan para wanita Tapi kebanyakan kepleset Saking dekat aja kepleset Saking senengnya mungkin ya Husnudon aja Ibu-ibu kalau masyak buat keluarga aja Lihat rahmat Allah turun buatnya Ibu-ibu nyusuin aja Rahmat Allah turun Ibu-ibu nyapu Rahmat Allah turun Ibu-ibu ngapain lagi? Nyuci Nyuci aja beda-beda pahalanya Kalau pakai mesin cuci Pahalanya gak terlalu banyak Tapi kalau pakai mesin Aerobik Itu pahalanya gede banget Belum lagi si bapak manggil Bu Dengan sabar Si ibu langsung membersihkan keringatnya Ada apa pak? Ibu-ibu Gak taunya di kamar ini Si ibu udah demen banget Ada apa pak? Bantuin ngangkat ranjang Jadi ternyata wanita itu Paling dekat dengan surga Paling gampang Tapi anehnya Anehnya Begitu Rasulullah Isra Mi'rat Rasul melihat Di dalam neraka Paling banyak Perempuan Ternyata wanita itu Ternyata wanita itu Seorang wanita Yang berhasil dididik oleh suaminya Maka insya Allah Allah rida kepada si istri dan kepada suami Sekarang ini penyakit dayus Ini suka menggerus amal Suka mejeng foto Status Apalagi dibuka sedikit Apalagi na'udhu billah Lagi rame sekarang di tiktok ya Gini-gini Itu bagaimana Kalau itu seorang istri Nah itu gak boleh pak Buru-buru didilet Takut jatuh emak meninggal duluan Susah nanti Jangan memamerkan Aura gerakan tubuhmu Masya Allah Ini suatu Bercandaan yang Disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Kala itu ketika Ada seseorang bertanya Maaf Tidak ada nenek-nenek Tapi justru Semuanya akan menjadi mudah semuanya Di surganya Amin Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Insya Allah nanti Supaya tidak terpleset Ustaz Jadi ini mesin-mesin cuci Dijualin semua begitu Jadi biar jadi Amal ibadah buat nanti di surga Baik insya Allah Pemirsa nanti Di segmen ketiga Dan juga segmen tempat Nanti insya Allah Akan diteruskan tausia Oleh Ustaz Abdul Syukur Bersama-sama kita Yang sudah hadir di tengah-tengah kita Tentang bagaimana Surga dicari Atau dinanti Tetaplah Di damai Indonesia ku Ustaz Jirah kami akan kembali